Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di rumah Fartus Selamat berkenan ya Kami ditunjukkan video ini di hari minggu Oke Teman-teman subscriber di mana pun kalian berada Kali ini kami mau Berbagi tips Kita punya kaktus mamil ini ya Dia kutunya banyak banget Dan kutunya itu di tengah-tengah duri Di dalam duri ini Lanjut untuk bentukan kaktusnya ya Mamilaria Jadi dia ada di masing-masing rib tonjolan ini Ada duri-duri sekitar 10-12 ya Nah durinya ini saling bertemu nih Jadi kalau ada putu paling seneng di sela-sela ini Di sela-sela ini Nah jadi kita susah nih bersihnya Nah kalau ada tanda-tanda putih-putih seperti ini Berarti dia terkena kutu Biasanya si melibux Nah di atasnya juga Ada banyak Jadi kita harus antisipasi buat Membersihkan si kutu ini Nah kendalanya adalah saat kita membersihkan disini Itu susah karena terhalang oleh duri Ya ini contoh nih Ini terkena kutu Jadi pertumbuhannya di berbeda nih Sini nih Yang ada putih-putihnya Lebih ke dalam Oke Langsung aja ya Gimana caranya kita buat Penyelangin si kutu yang ada di dalam Si tulang kaktus ini Yuk kita langsung aja ya Jadi yang pertama kita gak apa-apa Korbanin si media ini Karena media ini ada potensi kutu Sudah masuk ke dalam sini Jadi kita Medianya juga kena kutu ya Kita ganti Coba pegangin Cukup kajam ya Makanya kita pakai sarung tahan Tahan Yang dulu Ternyata di bawah juga ada Kutu ini ada media bursa Seperti kutu ini Nah ini kutu Jadi dia kutunya udah merembet ya Sampai ke akar Nah ini yang berbahaya Nanti bisa Kusuk dari bawah Nah gimana caranya kita Buat nilai yang seketu itu Kita sediain air Terus kita kasih Pestisida Itu kita pakai Bisa daya cheese Bisa bus bun Kita tuangin ya Dikit aja Terus aja Cukup ya Batain Kalau bisa Batainya Jangan aduknya Pakai jari sih Ya Oke Kalau udah Kita dicungguin aja Semuanya Tanemannya Ya Dicungguin Terus Diputer-puter Pokoknya Sampai Si Dia itu Kerendom Semua ya Gendian Pegang Nah ini Kalau bisa Akarnya Dikunggu yang Juga Biar medianya Ikut Bersih Nah tujuannya Apa Dicemlungin Kayak gini Kalau disemprot Dia kan masih ada Potensi Yang tidak Terkena Pestisida Nah Kalau dicemlungin Seperti ini Otomatis Pestisidanya Bisa masuk Kesela-sela Nah ini Contoh Kutunya Terangkat Ini Ini Contoh Putin Putin Ini Kutunya Terangkat Nanti Next Next Tinggal Kita Ganti Medianya Kita tunggu Beberapa Waktu ya Sebenarnya Sebenarnya Mamil ini Termasuk Status Favorit Ya Karena dia Bisa Berguna Juga ya Bisa Gampang Hidup Ya Cepet Gede Masalahnya Cuma Dih Mekutu Putuin Jadi Jangan terkecoh Karena dia Sebenarnya Punya Punya Buru Coklat Eh Buru Putih Juga Seperti Ini Cuman Kalau Nggak Ada Isinya Berarti Atau Dia Masuk Ke Selainya Berarti Itu Emang Bulu Dari Sikap Itu Cuman Kalau Ada Yang Bergerak Bergerak Terus Ada Kehidupannya Berarti Itu Kutu Oke Oke Saya Rasa Sudah Bersih Bisa Kita Angkat Berapa Lama Kita Merendam Si Taktus Ini Biar Sudah Siap Tanam Kira Kira 10 Sampai 15 Menit Cukup Ya Karena Dia Kemungkinan Putih Sudah Mati Jangan Lupa Setelah Kita Treatment Seperti Ini Langsung Kita Ganti Media Tanam Jangan Pakai Media Tanam Yang Lama Karena Media Tanam Yang Lama Kan Tadi Kita Pisahkan Kalau Kita Pakai Lagi Berarti Disitu Ada Kutunya Jadi Kita Harus Pakai Media Tanam Yang Baru Semprot Pesticida Dulu Aduk Aduk Baru Pakai Buat Penanaman Si Kaktus Mamilaria Ini I I I I I Terima kasih.